Intro Halo, di video kali ini kita akan coba menyelesaikan permasalahan rotasi Jadi, bangun titik garis bidang yang dirotasi itu hanya akan mengalami perubahan posisi Dengan notasi seperti berikut ini Jadi, dirotasi pada titik A, B dan sebesar X derajat Perumusan matematisnya itu seperti ini Dengan MR adalah matriks rotasi Yang pada kasus ini kita gunakan rotasinya 90 derajat Jadi, gunakan matrik identitas 0,1 dan minus 1,0 Oke, kita ke soal Jadi, diketahui ada persamaan garis lurus Ditanyakan, tentukan persamaan kurva oleh rotasi R Jadi, garis lurusnya itu 2X dikurangi 3Y ditambung 4 sama dengan 0 Di rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat rotasinya adalah P1, minus 1 Oke, kita coba Kita buat dulu untuk rotasi 90 derajat Jadi, X aksen, Y aksen Matrik rotasinya yaitu adalah 0 dan 1, kemudian minus 1, 0 Dikali dengan X dikurangi titik pusat rotasinya adalah 1 Kemudian Y dikurangi minus 1 Karena B-nya minus 1 Kemudian ditambah 1 dan minus 1 Jadi, ini 1-nya dari A, minus 1-nya dari B Untuk titik pusat rotasi Oke, kita coba hitung Di sini matrik rotasinya masih ada 0,1, minus 1, dan 0 Kemudian ini jadi X minus 1 Y plus 1 Kita kalikan dengan aturan matriks ya Perkalian matriks itu seperti ini Jadi, 0 dikali X minus 1 Ditambah minus 1 dikali Y plus 1 Kita kurangkan supaya tidak lupa Kemudian bawahnya adalah 1 dikali X minus 1 Ditambah 0 dikali Y plus 1 Matriks AB-nya masih ada, jangan lupa Jadi, 1 dan minus 1 Sehingga kita dapatkan hasil pertambahan matriks ini Yaitu adalah minus Y dikurang 1 Kemudian X minus 1 Kita tambahkan 1 dan minus 1 Sehingga tersisa hasil akhirnya adalah Atau X aksen dan Y aksennya adalah minus Y Dan X minus 2 Jadi, ini kita bisa substitusi ke dalam persamaan awal kita Tapi, kita dapatkan dulu nilai untuk mensubstitusinya itu adalah Y sama dengan minus X aksen Dan X adalah Y aksen ditambah 2 Nah, nilai Y dan X ini baru kita masukkan ke dalam persamaan kita Persamaan kita adalah 2X Dikurangi 3Y Ditambah 4 sama dengan 0 X-nya kita masukkan Y plus 2 Kemudian Y-nya kita masukkan minus X Jadi, kita dapatkan 2Y ditambah 4 Ditambah 3X ditambah 4 sama dengan 0 Sehingga hasil akhirnya adalah 3X ditambah 2Y ditambah 8 sama dengan 0 Nah, ini jawaban atau hasil rotasinya Terima kasih telah menonton!